Pemirsa dengan keinginan melestarikan budaya Indonesia, seorang remaja drummer perempuan memadukan musik metal dengan kebudayaan di Pulau Jawa. Aksi drummer bernama Bunga Bangsa tersebut pun diapresiasi oleh drummer ternama Gilang Ramadan. Memperkenalkan budaya Indonesia terhadap generasi muda bisa dengan berbagai cara. Bahkan seorang remaja perempuan yang merupakan drummer atau pemain drum, mengkolaborasikan musik metal dengan musik, nyanyian maupun tarian dari budaya Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur, agar generasi muda lebih mengenal budaya Indonesia. Drummer yang memiliki nama panggung Bunga Bangsa tersebut menyatakan, jika ia ingin upaya yang dilakukannya tersebut dilakukan pula oleh para musisi lainnya, sehingga budaya Indonesia dapat terangkat dan tidak hilang di telan zaman. Bunga pun memiliki keinginan untuk membuat kolaborasi dengan budaya Indonesia lainnya selain Jawa. Aku ingin mengangkat budaya tradisional lagi, dimana caranya biar generasi muda ini bisa lebih terkonektasi sama tradisional. Karena itu, aku cukup buat mengkolaborasi dengan musik yang bisa dilihat, musik di Sulawesi Mata, dan sekarang progresif metal. Nah, dengan kolaborasi ini sih, aku harapannya ke depan banyak yang melakukan hal yang sama, dan nantinya bisa mengembangkan juga untuk ekonomi gratisnya, daripada panggungannya, terus temannya. Pasti, jumlahnya bakal bertambah di Israel, ini sih juga sehingga lapangan yang mengembangkan. Dan selain itu, kalau arti dari lagu-lagunya sendiri, sebenarnya, panggungan si Jawa ini memiliki kesedihan dunia. Jadi, semua lagu yang ada di lagu ini, yang akan terlalu banyak kesenampungan dari awal-awal, gimana guni, di baik-baik saja, sampai akhirnya sudah masuk, kemudian tidak rusak, banyak bencana, terus sampai akhirnya nanti ini tuh bisa boleh sendiri. Nah, untuk banyak informasi, banyak interpretasi ini, juga di KSM-Mata, ini yang akan di alam-awal. Upaya bunga mengkolaborasikan musik metal dengan budaya Indonesia diapresiasi oleh drummer ternama Indonesia Gilang Ramadhan. Menurutnya, kehadiran bunga sebagai drummer perempuan sudah spesial. Apalagi, upaya bunga mengkolaborasikan musik metal dengan budaya Indonesia, membuatnya berharap generasi muda saat ini lebih mudah mengenal budaya Indonesia. Kebutuhan bunga ini, memang kita harus punya spesial, untuk menemang hati, anak-anak, dan berkisip di dalam, dan mungkin sangat kalau dari sukses, ini sangat penting karena saya mempunyai menjadi aset Indonesia. dan kenapa? Karena dia sekarang ini juga bereksperiminya untuk berkisip di dalam musik tradisional. Maka dari sukses, musik tradisional ini sekarang ini memang, masih banyak anak-anak muda yang sudah mendengarkan. Dan tidak mengerti, masuklah ke kebudayaan. Mungkin bunga ini, itu membantu, ini ada sedikit, jawabannya tidak sedikit, kita jangan, tapi itu mau mau, bunga ini membantu dalam konteks, bukan, bukan, nomor 5, nomor 17, itu mengerti budayaan. Kolaborasi musik metal dan budaya Indonesia yang dilakukan bunga melalui bimbingan dari drummer Rifki 13. Kolaborasi tersebut pun didukung oleh dosen ISBI dengan harapan menjadi contoh bagi para mahasiswa di kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV